Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya anak-anakku kelas 3A Istanbul dan kelas 3B Kordoba Hari ini bertemu kembali dengan UB di pembelajaran jarak jauh kita pada pagi hari ini Dan Alhamdulillah kita sudah memasuki tema 3, subtema 3, PB4 Dengan judul Perubahan Wujud Benda Sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh kita pada pagi hari ini Mari sama-sama kita baca basmalat terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Semoga pembelajaran kita berjalan dengan baik dan sempurna Anak-anakku semuanya Jangan lupa juga selalu menerapkan 3M ya Ada pun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami konsep perubahan wujud mengembun Yang kedua peserta didik mampu membuat daftar tugas individu berdasarkan peran masing-masing Perhatikan oleh kalian gelas yang berisi air es berikut Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah anak-anakku semuanya pastinya kalian pernah mengamati es Dan ketika kita minum es di luar gelas itu basah Nah itu adalah peristiwa mengembun Bukannya air menembus keluar gelas Apa itu mengembun? Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair Loh kok gas menjadi cair Ube? Nah disini kita akan mempelajari proses mengembun Seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari kita Ketika kita memasukkan pecahan es batu ke dalam gelas Di sisi luar gelas mula-mulanya kering Tetapi beberapa saat kemudian Di sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air Nah itulah contoh peristiwa mengembun Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah disini Ube akan mengeraskan Mengapa demikian? Anak-anakku semuanya Udara di sekitar kita itu banyak mengandung uap air Ketika uap air itu bersentuhan Dengan benda-benda yang lebih dingin Atau suhunya rendah Maka berubahlah menjadi bintik-bintik air Bukannya air keluar dari gelas ya Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas itu Bukan berasal dari gas Akan tetapi air yang berasal itu dari uap sekitarnya Nah itulah peristiwa mengembun Anak-anakku semua Banyak sekali contoh-contoh peristiwa mengembun Dalam kehidupan kita sehari-hari Anak-anakku semuanya Untuk pembagian tugas Minggu lalu sudah Ube jelaskan pada pembelajaran Yang kedua bahwasannya Setiap manusia itu memiliki perannya Masing-masing Seperti contoh guru kelas Yaitu pengelola pembelajaran di kelas Dan menyelenggarakan administrasi kelas Yang kedua adalah kepala sekolah Yaitu memiliki peran Mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah Dan selanjutnya penjaga sekolah Petugas perpustakaan Petugas tata usaha sekolah Dan guru penjas Itu sudah Ube jelaskan minggu lalu Yang jelas Intinya adalah Setiap manusia memiliki perannya masing-masing Nah anak-anakku semuanya Kesimpulannya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair Tugasnya pada pagi hari ini Kalian buka buku mahir kalian Halaman 70 sampai dengan 71 Kerjakan oleh kalian Yaitu aktivitas 1 dan aktivitas 2 Setelah itu kalian potokkan share deh ke Ube Tapi jangan lupa beri keterangan Dan juga potok saat kalian mengerjakan tugasnya ya Itu saja mungkin dari Ube Ketika kalian usai Jangan lupa juga Ucapkan hamdalah Bilahi taufiq wali hidayah Walafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!